Intro Oke temen Jadi di video ini disini kita bakal lanjutin lagi ya Ini proyek baru temen temen Red Magic lagi Dan ya you know lah Red Magic lagi Bosen-bosen gak tuh untuk versinya Nah jadi untuk versi ini Ini update baru lagi Dan melanjutkan proyek yang di versi 15.3 Yang sempat gue public Karena untuk versi yang sebelumnya itu kan Di versi yang masih rendah ya Ataupun versi 3an kayak gitu Tapi untuk versi ini yang di versi 16nya Jadi udah rilis baru di versi 16.0.0 Jadi melanjutkan proyek yang 15.3 Btw untuk versi ini masih support all device Dan udah memperbaiki beberapa bug juga Contohnya kayak kalian pengen nambahin game itu Gak bisa juga Terus peningkatan performance Udah pasti dioptimalkan lebih akurat lagi Jadi bisa mana Bila mana device kalian yang mungkin Masih frame drop device Pada saat kalian main game Mungkin pake Red Magic di updatean baru ini Game turbo nya bakal cocok lah Ya mungkin kayak gitu Jadi buat kalian yang pengen coba langsung Galskan aja Nanti bahannya kayak biasa aja Gue bakal sediain di description video Dan untuk cara pasang Setting review lengkapnya kayak gimana Nah kayak biasa aja lah Gue bakal jelasin sepanjang video ini guys Oke jadi disini langsung gaskan aja Kayak biasa Lu langsung aja pasang Dan pasangnya tuh bebas Kalian bisa pake ZR Shipper Bisa File Manager bawaan juga Bisa kayak gitu Disini kalian tap aja pada folder download Dan ini mentahnya masih berformat zip Ini Nubia Red Magic versi 16.0 temen-temen Jadi untuk versi ini ukurannya 95 Jadi lebih rendah ya Ketimbang versi update yang terakhir kayak gitu Langsung aja kita ekstrak Pilih Lalu kalian pilih ekstrak disini Ini no password temen-temen Jadi gak usah perlu ngabisin kuota kalian lah Bocarin password doang Oke disini kalian bisa lihat Untuk versi update nya Versi 16.0.00 ya Jadi ini udah paling tinggi Dan versinya baru banget lah Untuk ukuran aplikasinya itu Fullnya itu 100 MB 101 MB Jadi langsung aja kalian pasang Diklik aja aplikasinya Terus pilih install Dan kayak biasa temen-temen Untuk proses pemasangannya itu kayak biasa Dan ini nanti ditungguin aja lah Sampai loadingnya berhasil terpasang Di device kalian guys Oke disini udah berhasil terpasang Dan versinya 16.0.0 ya Jadi langsung kita back aja Dan keluar dulu dari menu Zarchiver ataupun File Manager Jadi untuk aplikasinya ini Berformat aplikasi ya Shortcut Game Turbo nya Oke disini untuk tampilan icon Game Turbo nya seperti ini Dan kayak biasa sebelum kita membuka Game Turbo nya ini Perlu banget ritual dulu coy Jadi untuk ritualnya Kalian tap tahan lama Untuk icon dari Game Turbo Red Magic nya Terus kalian pilih aja Bagian info APL Dan disini kayak biasa Untuk version ini Kalian bisa menggunakan Mode tampilan fullscreen layar Ataupun mode layar penuh Ya biar tampilan UI brandanya Ya bisa kalian setting Tapi biar lama nanti Kalian mode layar penuhnya hilang tuh Tadi pada saat gue masuk ke info APL Itu kan ada ya mode layar penuh ya Itu tombolnya ada Tapi hilang Itu berarti Game Turbo nya udah Itu otomatis support dengan device kalian Dengan tampilan mode layar penuh Ya kurang lebih kayak gitu Tapi misalkan di device kalian Masih ada fitur Tampilkan mode layar penuh Di paling bawah Di aktifin aja Terus lu pilih aja Di bagian perizinan APL dulu Nah di bagian perizinan APL ini Penting banget Lu izinkan di bagian penyimpanan Jadi akses penyimpanannya itu Diizinkan Biar Game Turbo nya bisa berjalan Dengan normal dan stabil Di device kalian Termasuk bisa mendeteksi Adanya aktivitas Aplikasi yang berformat games Kayak gitu teman-teman Kalau udah langsung aja Kalian pilih perizinan lainnya dulu Nah disini banyak banget Keluhan di beberapa komentar Gue cek ya Ternyata perizinan lain Di info APL nya itu Hilang Ataupun gak ada Jadi buat kalian yang gak ada Di bagian perizinan APL nya itu Di perizinan lainnya Itu kalian bisa skip aja Dan bisa dialihin ke Eksibilitas aja ya Disini kalian untuk perizinan lainnya Tinggal dipilih aja Di bagian menempelkan jendela pop up Diizinkan Dan juga yang tampilan jendela pop up nya Lu izinin aja Jadi ya Cukup 3 fitur yang warna hijau semua nih Ubah konektivitas bluetooth Nampilan jendela pop up Sama tampil jendela pop up Ini izinin aja Dan ini ngelanjutin yang tadi gue jelasin Tampilan aplikasi perizinan lainnya ya Pada saat kalian masuk Ini gak ada ternyata nih Perizinan lainnya ini Coba lu alihin aja ke bagian eksibilitas Coba kalian masuk ke menu setting Dan kayak biasa Untuk memahalikan eksibilitasnya itu Kalian scroll Terus kalian masuk ke setelan tambahan Terus kalian scroll lagi ke bawah Coba kalian pilih eksibilitas dulu Nah di bagian eksibilitas ini Kayak biasa Menunya harus aktif dulu Karena kalau gak aktif ya gak bisa disetting Terus ini kalian tinggal pilih bagian pintasan Terus kalian tinggal pilih layanan pintasannya Nah kalau misalkan disini ke detect Ada ya Nubia Red Magic Yang update baru versi ini Tinggal dipilih aja Tapi kalau misalkan gak ada kayak gue Ya karena gue tersedia Perizinan lainnya Jadi gak perlu gue aktifin Dan gak bakal ke detect Kayak gitu ya Jadi disini langsung aja Kita bakal langsung Coba masuk ke UI Branda Game Turbo nya Dan ini pasti banget Sudah berhasil temen-temen Jadi langsung buka aja guys Oke jadi disini gue sudah masuk Ketampilan UI Branda Game Turbo nya Ya tampilan awalnya kayak gini Jadi buat kalian yang mungkin Di awal pada saat kalian buka Bang kok gue for close ya Silahkan kalian klik dua kali aja Masuk lagi ulang Dan ini bisa langsung di swap aja Masih aman ya Terus ini kalian tinggal pilih start aja Dan ini adalah tampilan UI Branda Game Turbo Nubia Red Magic Di versi update 16.0 Jadi kayak biasa ini tampilannya Seperti Nubia Red Magic di update baru Karena di UI Branda nya terpisah ada dua ya Jadi ada game lobby Ada super bass Nah kayak gitulah pokoknya Terus karena disini belum ada daftar game Tambahin aja Dan ini sekarang icon plus nya itu Untuk menambahkan gamenya udah bisa semua Jadi seluruh aplikasi apapun Udah bisa ditambahin co Maupun game offline juga udah bisa ya co Jadi bukan hanya sekedar game online aja Untuk versi ini sekarang udah bisa tuh Mantep anjir Nah mantep banget co Dan untuk tampilan font nya Dia lebih kecil Jadi lebih simple banget lah Ngeliatnya gak lebih rusuh gitu co Nah disini karena ini baru gue bahas di game lobby Coba kalian masuk ke super bass dulu Jadi untuk tampilan game super bass nya ini Ini kayak biasa coba kalian masuk ke plugin library nya Dan ini kayak plugin library mode gaming nya gitu temen temen Kalian tuh bisa kayak 4d vibrate Chat assistant Squad mode KMP nya Semuanya ini cuman dari modenya aja Kayak gitu sih Crosshair dan yang lainnya Itu bebas kalian mau pilih-pilih yang mana Ya tersebut Tersebut Susah banget bibir gue Ini mode yang mungkin bahkan menentukan dengan game yang kalian mainin juga sih Itu tergantung dengan performance hp kalian juga Terus kalian masuk coba ke bagian gravity X yang pojok kiri paling kiri ini yang kotaknya Terus ini ada tampilan kayak gini kan Ini kalian bisa pilih projection aja Ini kalian bisa langsung kayak mirror case gitu co Untuk tampilin hp kalian ke monitor kayak gitu ya Dengan tampilan dari game turbo nubia red magic nya Kayak gitulah pokoknya Nah disini kita langsung back lagi aja Nah sebentar Jadi disini kita coba Kan ini super bass ya Coba belum masuk lagi ke game lobby Dan untuk version ini kayak biasa Untuk modenya itu Misalkan gue disini ngep-ngep nih ya Ini disamping tulisan start game Kan ada tanda panah Jadi kalau kalian pilih kayak gini tuh Ada beberapa kayak menu gitu lagi temen-temen X keyboard Terus X game controller X screencasting nya Ini sebetulnya kayak mode juga Kayak gitu Cuman ya ini gak terlalu berpengaruh sih Karena udah gue coba-coba Ternyata settingannya Lebih ke game super bass nya aja Kayak bagian plugin tadi tuh ya Nah disini juga ada tampilan kayak icon simple UI brandanya Jadi kalau ini tampilan full dari UI brand game turbo nya Kalau kalian pengen diminimize Ini tinggal pilih icon persegi Di icon samping icon musik ini nih Pojok bawah Nah kayak gitu doang sih Ini untuk perubahan tampilan UI nya Terus kalau ada musiknya tinggal di mute aja Dan ini cooling fan nya Buat meninginkan CPU device kalian Pakai game turbo ini Nah untuk tampilan dari background nya juga sama Ini masih bisa lo masuk dari icon kayak koas gini Jadi untuk tampilan background nya Sementara masih tampilan Orion aja Ini bisa kalian pilih-pilih Terserah sih ini untuk tampilannya Terus di bagian menu setting Lo coba masuk ke icon orang Jadi untuk tampilan menu setting Dari game assessment nya ini kayak biasa Summary today weeks Rank nya itu ada Analytic nya Dan juga present nya juga ada Terus di bagian anti disturb setting nya ini Sekarang udah bisa di klik Karena versi sebelumnya udah foreclose Sekarang udah bisa di klik Terus untuk mirror host mode nya aman Kayak gitu Terus untuk case turn off nya juga aman Ada 3 mode small windows hanging Back to the desktop Dan juga holding Bebas lah lo mau pakai version Yang kayak gimana tampilan dari desktop nya Terus untuk competitive Altsmosfer LED Mungkin fitur ini bakal tersedia Buat HP kalian yang mungkin support Untuk tampilan LED strip Kayak gitu di belakang HP kalian coy Untuk game space wallpaper Sama dia tampilannya kayak merubah Game background nya Kayak gitu di UI brand nya Terus untuk red magic watermark nya juga sama Lo bisa menggunakan custom watermark Nama lo sendiri ataupun nama game turbo nya Atau tanpa watermark juga apa-apa Nggak apa-apa lah Terus untuk order option nya Kayak lock brightness Head games icon Preparal Terus screen energy Dan ada tambahan fitur Kayak game assistant Game haul rekomendasi Dan juga fiber Udah ada lah Pokoknya gitu Dan disini untuk paling bawah Kalau kalian lihat check for update nya Sekarang udah rilis 16.0.0 Ya Ini udah aman sih Untuk versinya udah Pembaruan semua cowok Oke disini langsung aja kita coba Gaskin dan untuk Gaskin nya tuh Kayak biasa Ini langsung tinggal lo Cobain aja pilih game yang mana Yang kalian pengen mainin Misalnya ngep-ngep Tinggal pilih aja Start game aja Jadi nanti kalian langsung Bakal cobain aja lah Rasanya Perbedaannya HP kentang kalian Pakai game turbo ini Gue rasa HP 2 jutaan Udah bisa berasa Kayak HP 8 jutaan HP RAM 2 Bisa rasa RAM 8 Langsung aja dicoba Bahannya udah gue sedih Di description Description nih Bahannya udah gue sedih Di description video Lo bungkus dulu Nggak usah beli HP baru Zombie Apocalypse Nggak usah beli HP baru Nggak usah beli HP baru Nggak usah beli HP baru